Pada Jumat 11 September 2020 siang, seorang pria bernama Hotmatua Tambunan mendadak meninggal di atas genting. Ia tewas di atas genting rumah saudaranya di Huta 3 Nagorinagajaya, Kecamatan Bandar Haluan, Kabupaten Simalungun. Hotmatua meninggal di atas genting saat sedang memperbaiki bagian yang bocor. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolsek Perdagangan AKP Josia. Korban adalah warga Kota Medan yang saat itu sedang berkunjung ke rumah saudaranya sejak Rabu 9 September 2020. Hotmatua menaiki genting sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian seorang warga melihat tubuhnya telentang di atas genting. Melihat ada tubuh telentang di atas genting, warga yang melintas itu langsung memberitahukan ke saudara korban. Kemudian langsung dilaporkan ke petugas Polsek Perdagangan. Dikutip dari Kompas.com, Jumat 11 September 2020, saudara korban menyebut saat naik ke atas kondisi listrik PNLN sedang dalam keadaan mati. Aparat polisi dibantu petugas medis dan warga sekitar mengevakuasi jasad korban dari atap rumah. Almarhum diduga mendadak meninggal karena gejala struk ringan dan serangan jantung saat memperbaiki atap rumah yang bocor. Pihak keluarga menyebut tak mengetahui riwayat penyakit korban. Pihak medis yang telah melakukan pemeriksaan mengatakan ada gejala struk ringan dan jantung. Kini jasad korban masih akan dilakukan otopsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!